Saudara kasus 233 lembar surat suara tercoblos di TPS 19 Wai Kandis, Kecamatan Tanjung Benang Bandara Lampung dan dihentikan. Petugas KPPS pun diperiksa oleh penegak terpadu atau gak kumdu. Surat suara yang tercoblos dari caleg DPRD Provinsi Lampung terbagi atas 133 surat suara tercoblos caleg ST Kumalasari nomor urut 2 dari Partai Demokrat dan 100 surat suara DPRD Kota Bandar Lampung Avendi nomor urut 1 Partai PKS. Usai temuan ini KPPS menghentikan pemungutan suara dan selanjutnya seluruh logistik pemilu TPS 19 Wai Kandis dibawa oleh petugas ke kantor kelurahan. Menemukan surat suara yang sudah tercoblos di nama caleg DPRD Provinsi atas nama Netiria Sukri SEMM nomor urut 2 dari Partai Demokrat Pemilih yang lain menemukan surat suara yang sudah tercoblos kembali atas nama caleg Siddiq FND SHMH. Semua petugas KPPS kita lakukan pemeriksaan hari ini? Ya, kita perisah hari ini. Kalau sanksi terhadap calon ada nggak? Ya apabila memang ada yang mengarahkan langsung akan ada juga gitu insur pedananya.